Halo guys, balik lagi di channel Ato Oficial. Oke guys, jadi di video kali ini kita akan mereview alat cukur Philips, yaitu Philips Saffei seri 1000. Oke guys, sebelum kita ke videonya alangkah baik, subscribe dulu channelnya Ato Oficial dan like, komen, dan sarainya. Yang belum subscribe, mari di subscribe sekarang juga. Sekian, terima kasih. Saya belinya di Derajada, teman-teman. Derajada, dengan harga Rp. 283, teman-teman. Lagi promosi. Dia pengepakannya ada Alba, ya teman-teman. Alba atau apa, teman-teman. Lagi promosi, gratis ongkit, teman-teman. Oke, teman-teman, kayak gini, teman-teman. Philips Saffei. Philips Saffei. Apa, teman-teman, gue gak bisa, maaf, teman-teman. Bahasa Inggris masih nook. Ini gak tahu, kurang bisa baca bahasa Inggris. Ini tipenya, Philips Saffei. Saffei atau apalah, seri, tipenya seri seribu, teman-teman. Begini, teman-teman. Modelnya begini, teman-teman. Dusnya, di bawah ada tulis, Philips buatan Cina. Oke, di sampingnya ada foto opa-opa ganteng, teman-teman. Mungkin katanya kalau habis pakai alat cukul ini, kita mungkin akan seganteng kayak opa-opa kayak gini, man. Mungkin, teman-teman, mungkin. Kali, teman-teman. Kalau gak, kali, serokan, teman-teman. Oke, di samping disininya, dia ada tulisan Philips Saffei. 8 jam charging. Berarti 8 jam, charge-nya 8 jam. Wah, lama juga, teman-teman. 30 min safe, berarti 30 menit pemakaian. Full in WhatsApp, bisa dibersihin pakai L, teman-teman. Wah, kurang-kurang, ternyai. Di atas pokoknya, sini juga ada tulisan Philips. Tulisannya, with two wheels quantity. Gasurnya bersama 2 tahun garansi, teman-teman. Oke, di samping sininya, dia ada tulisan 27 mini brass, berarti katanya ada 27 pisau yang mini-mini, teman-teman. 27 mata pisau, yang bisa membersihkan sendiri. Mengasah sendiri, teman-teman, katanya. Katanya, ada skin squad teknologi, yaitu ada perlindungan. Perlindungan, maksudnya, saat kita direkukan wajah, ada di lahang, dia otomatis, teman-teman. Mudah untuk membersihkannya. Oke, teman-teman, kita langsung, nggak berlama lagi, kita langsung unboxing aja, teman-teman. Kita langsung buka. Ini, kita lihat bukanya kayak gimana, teman-teman. Wah. Sini, dalamnya kosong. Oke, singkirkan saja. Kita singkirkan saja. Atau situ. Setelah itu, kita, kita lift. Kita buka aja, ada apa aja. Ada charger-nya, teman-teman. Ini charger-nya kayak charger HP, cuma bedanya, sini dia kayak angka 8, teman-teman. Nuh, charger-nya. Dia charger-nya berapa volt, ya teman-teman. Charger-nya itu, 4,3 volt, teman-teman. 0,7 ompel. Wah, kecil banget. 4,3 volt, 5 volt, kulang. Ini, kita udah dapat charger. Dan, ada kartu petunjonya, kayaknya, teman-teman. Ya. Kartu petunjonya, cara pemakaiannya. Nih. Bahasa alien juga ada. Kisingkirkan. Dan, ada lagi kartu apanya, teman-teman. Juga sama, kartu petunjonya. Ini yang khusus bahasa alien semua, teman-teman. Bahasa alien semua, yang ini. Kisingkirkan saja. Ini ada apa ini, teman-teman. Kayak kuas. Ini, kayak kuas. Ini buat apa ya, teman-teman. Mungkin buat kuasin wajah kita, teman-teman. Oke, setelah itu, gak ada apa-apa. Ini ada, kayak gapus. Kita singkirkan juga. Dan ini, Philip-nya. Upp. Seperti ini, teman-teman. Philip Schafer. Series 1000. Nah, kayak gini, teman-teman. Balangnya. Cakep. Kayak gini, teman-teman. Tipenya, Philip Wanto Suns. Atau, Series 1000, teman-teman. Tipenya, kalau teman-teman mau beli, tinggal teman-teman ketik saja. Philip Schafer. Series 1000. Oke. Setelah itu, di samping sini-nya, dia ada tulisan apaan ini. Dia ada tulisan. Ya, apa itu? Setrunnya, 4,3V, 6,5W. Made in China. Wuh, wuh, wu, wuh, blablabla. Negara pembuatan China, wabl-blablabla. Tulisannya, IPX-X7. Sini, lubang casenya, teman-teman. Di bawah. Ini, lubang casenya di sini. Di bawah. Oke, ini mata-matanya gini-ginya teman, 3 mata, katanya 27 pisau mini, gimana hitung ya teman, aman teman, ya sininya bisa goyang-goyang dia, oh iya ininya bisa goyang-goyang teman, kayak ada pel-pelnya, modelnya keren teman, segini. Oke guys, kita akan coba praktikin cara pemakaiannya, pakaian Philips Shuffle S1000, kita akan cara pemakaiannya gimana caranya, nonton terus videonya guys, kita akan cara pemakaiannya, ini mumpung jengkotnya, kumisnya udah ada lumayan ya guys, ada sedikit jengkot lumayan, Udah saya tumbuhin untuk buat panjangin untuk video tutorial ini guys, oke kita langsung coba aja guys, kita nyalain, nyalakan-nyalakan, kita akan coba pakaiannya, kita coba praktikin. Oke guys, udah selesai nih, udah bersihkan guys, Bersihkan guys, tanpa tersisa, dan habis potong, sisa potongnya itu, rasanya harus gak kayak ada kasar-kasar, biasanya kalau habis pakai cukur gitu, rasanya ada kasar-kasar gitu guys, tapi ini gak ada guys, kayak potong pendek banget guys, super bersih gitu. Jadi, ini dusnya kayak begini guys, Philips Shuffle 1000, seri 1000, yang tipenya itu dia, S1103 dia, S1103, seri S-nya itu, S1103, nanti saya akan kirimin link pembelian atau modelnya gimana guys, teman-teman tinggal cari aja di bawah link saya, deskripsi, teman-teman tinggal lihat aja. Oke guys, itu sekian unboxing saya, mereview, alat cukur, mencukur kumis, Philips Shuffle S1000, tipe 1000, itu sekitar video unboxing saya dan review. Oke, jangan lupa di subscribe, like, dan komennya, kalau teman-teman suka, jangan lupa di share-nya juga. Oke, terima kasih, sampai jumpa lagi di video selanjutnya, bye-bye. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya, bye-bye.